Bandel Aceh, kapal pesiar MS Artania Cruz yang membawa 1.200 wisatawan diminta untuk menunda kedatangan ke Sabang. Pihak kapal belum merespons. Permintaan penundaan kedatangan kapal pesiar tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis 1.132.2020. Rapat dilaksanakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, dengan Forkopim Desabang, Beacukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Pelaku Bisnis Pariwisata Sabang. Semua setuju dengan surat dari Wali Kota Sabang untuk menunda kedatangan kapal krus MS Artania pada minggu 16 Februari mendatang. Alasan lain juga RSU Sabang belum punya fasilitas perawatan bagi yang terkena suspek virus corona, kata Deputi Komersial dan Investasi BPKS, Agus Salim saat dikonfirmasi detik com. Bakal juga, cegah virus corona, walkot, tolak, kunjungan kapal pesiar ke Sabang menurutnya, BPKS sudah mengirimkan surat permintaan penundaan tersebut ke pihak kapal MS Artania Cruise, namun belum ditanggapi, sejak terbitnya surat dari Pak Wali selaku pimpinan daerah, Shipping Agent, si Asih Line, sudah menyuratin General Agent semalam. Namun belum ada balasan, jelas Agus. Agus menjelaskan, BPKS ke depan akan berkoordinasi dengan Kemenko Maritim, Kemempar serta Kemenhuk terkait isu virus corona. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu wisatawan ke Sabang. Sabang dikenal sebagai destinasi wisata dan jangan sampai memberi dampak penurunan pada tahun-tahun mendatang, gara-gara isu virus corona, bebernya, bakal juga, yajt ditemukan trombang ambing di Aceh Utara, diduga milik WNA untuk tahun ini, BPKS menargetkan 20 kapal pesiar serta 150 yajt singgah di Sabang. Tahun lalu, jumlah krus yang berkunjung ke ujung barat Indonesia sebanyak 10 kapal, dan yajt, kapal layar, ada 105 kapal. Seperti diketahui, Wali Kota, Walcott, Sabang, Aceh, Nazarudin meminta kedatangan kapal pesiar MS Artania Cruise ditunda untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sejatinya, kapal yang mengangkut 1.200 wisatawan itu tiba di Sabang pada Minggu 16 Februari mendatang. Surat permintaan penundaan kedatangan kapal pesiar tersebut dikirim Wali Kota, Nazarudin ke Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS. Surat bernomor 556-0933 tersebut diteken pada Rabu, 122-2020. Hari ini, kita minta pihak BPKS menunda sementara waktu kedatangan kapal pesiar ke Sabang. Dan ini demi menjaga Sabang sebagai kota wisata aman dari penyakit virus corona yang saat ini sedang mewabah di berbagai negara, kata Nazarudin kepada wartawan, AGCGBR, Biro Medan Kapal Pesiar Aceh Sabang Virus Corona.